Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kalau menjawab salam saya, saya doakan panjang umum Amin Sehat walafiat Amin Keluarganya sekindah mawadah warahmat Amin Keturunannya soleh-soleha Amin Rizkinya halal dan berkah Amin Mudah-mudahan bisa ke Mekah Amin Pulang dari Mekah bisa kebeli tanah Amin Hingga kebeli tanah bisa kebangun rumah Amin Kebangun rumah selesai bisa kebeli mobil mewah Amin Yang banyak hutangnya wasilah menjawab salam saya hutangnya lunas Amin 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 Alhamdulillah Amin 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 sedekallahul azim yang sama-sama kita hormati wabim khusus keluarga besar sehipul hajat sehipul maksud sehipul walimah yang disebut walimatul hamli Bapak muhdadin beserta ibu yang mudah-mudahan Allah muliakan Amin Ya Rabba Bu Amin Ya Rabba Bu Amin Ya Rabba Amin Bu Amin Ya Rabba Amin wabim khusus para alim ulama para kiai para asatid wal asatidah para hujat para hujat para sesebu bini sebu di daerah jalur Mekarwangi mudah-mudahan Allah muliakan Amin Ya Rabba wabim khusus saudara saya Ustaz Shafihi beserta ibu dan keluarga yang disebut Ustaz Wangi tadi ada yang nanya kiai kenapa disebut Ustaz Wangi karena memang tinggalnya di Bapak Baru Wangi lah kalau misalnya tinggal di Karadenan ya berarti Ustaz Raden betul itu namanya lakob lakob itu panggilan panggung kayak saya nama dadan saya puluh lahir di Sukabumi Parung muda kok gelarna kiai aneh hari kiai teguruh hari Anom teh muda di Anom teh muda saya masih muda atau dah dua Alhamdulillah kalau yang di suryalaya itu bahan Om kalau gini kiai ini juga lain sembarangan aku datang dengan sendirinya dulu pertama muncul kata kiai Anom karena saya sering ngisi di Pemda Kabupaten Bokor waktu zaman payasin itu adalah ulama karismatik almarhum namanya kihadamul kudus daerah Luwiliang jadi kalau saya belum datang mereka ngomong pasti ngomong kil alih si Anom kemana awal-awalnya dari si Anom kemana makanya kudung mau bisa ngumpul sama kiai ngumpul sama ustaz betul kok ngumpul sama ustazah kudung mau kenapa ibu datang kesini belum apa-apa udah dapet keresek iya apa iya udah makan udah makan kita dulu lah emang begitu kiai mah belakangan kok biasa-biasa lah emang begitu pak mohon izin ya ya orang kiai cerama kemana-mana begitu buka mobil di belakang mobil ada parsel iya biasa-biasa pulang dari mana-mana begitu mengunggak mobil di beset kakakannya biasa-biasa kalau daerah sini mak kiai kagak biasa-biasa lah belajar biasa-biasa iya 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 kan di dalam kita muhtarul ahadis ada akrimul ulama muliakan kalau ulama maka dimulyai nama jamaah masih apa lagi betul lah kiai kalau maka disodakohi nama jamaah masih siapa lagi betul makanya jadi kiai Alhamdulillah berkah musad wangi ngumpulan Raja bangun rumah cakep banget udah berkah berarti kan udah beres sama majelis-majelis nah amin ya begitu kiai mah iya gak maaf beli mobil saya juga punya walaupun merindik besok juga sama raja kebayang iya beya orang bikin rumah bikin saya juga sama muharam juga beres ya kalau ngerti jamaahnya makanya kiai kiai kita guru-guru kita jika Allah memanjangkan umurnya amin babi khusus aparatur pemerintah setempat dari mulai Bapak lurang ada lurangnya anda ada dirumahnya ada 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 yang biasa digawe kalau RT ada RT saya kabur ngomong nanti kalau berapa saya tahu gimana tuh iya mau doanya kiai kira-kiai mau sambung tak pulang besok mana saya datang ke rumah dia ya bawa ke rumah kita rupiah maksudnya biar berani dalam kaki baru saya paling menguliain RT presiden udah jelas dari nah betul camat udah jelas dari RT jangan salah pangkat doang RT tinggi iiii panglima TNI pangkatnya cuma empat bintangnya RT bintang tujuh haa iiii kuyang banget di RT biarin dah kurah kagak ada RW kagak ada yang penting ada RT nya amin mudah-mudahan Bapak RT besar satu warga Allah panjangkan umurnya eh pok jangan salah kita belum apa-apa kalau ada apa-apa kemana dulu bener PT? setuju kok PT? iiii RT dulu ibu mau bikin EKTP ke kota Bogor catatan sipil bawa surat pengantarnya dari siapa? RT mau maulit nyebarin proposal siapa dulu? RT ibu mau nikahin anak tanda tangan dulu sebelum Mbak Amil siapa dulu? RT ibu mau nyawer duluan? RT ibu mau nyalur keamanannya di RT makanya mudah-mudahan Bapak RT sehat amin ya Allah ya rabbal ini jam saya menunjukkan jam 10 boh saya ceramah satu jam aja ya ntar kan ada Ustaz Shafi'i satu jam makanya Ustaz Shafi'i dulu artinya begitu saya bilang nggak apa-apa dah saya dulu ntar Ustaz Shafi'i kan deketan ya beres doa langsung pulang dia mau deket ya saya kan ke Karadenan pukul langsung ke Bogor juga doain biar para biayanya sehat amin ibu bu berbicara masalah tasakuran wali matur amli eh acara apa ini? eh ini ngali ibu-ibunya resep nih atas kerudungnya udah kayak ratu ratu ini sabit tadi saya dengar suaranya begitu semoga biar saya lewat ibu-ibu cakup banget suaranya eh yang nyanyi yang empuk-empuk ya kirain saya perawan ketipu saya kan begitu mobil saya lewat di sini doa di sana doa di mana-mana sebaik-baik orang berdoa ya di sini nyanyi eh eh mandat ini ialah nah cari generasinya betul nggak cari generasinya cari generasinya ialah Itu luar biasa ibu ya Jadi Berbicara masalah tasakurat ini Tidak terlepas dari Alam rahim seorang ibu Saya pernah ditanya Kiai yang benar itu 7 bulanan apa 4 bulanan Disini berapa bulan 7 Ada yang 4 bulanan Yang paling bagus Yang mana Yang paling bagus ya tiap bulan Tiap bulan yang paling bagus Siapang suaminya Ngomong gede kiai Kalau tiap bulan jebol Maksudnya tiap bulan teh di doain Amat ayah dan ibu Begitu Ini 4 bulan bagus 7 bulan Lebih bagus Tapi gitu Biasanya dalam acara 7 bulan ini Ada tajakuran Minta kepada Allah Tujuannya apa sih Yang pertama Robi Hagli Minas Salihi Ya Allah Jadikan anak yang ada di dalam kandung seorang ibu ini Menjadi anak yang soleh dan soleh Maka mudah-mudahan kok Sehat ya kok Ya kok ya maminya sehat ya Sabar Jangan masuk aja sayang suami Ngomong-ngomong lagi hidang Ibu-ibu kan kalau lagi hidang begitu Iya apa aja mau Ya ada yang begitu ada Datang ke banggubur ayah Bubur ayah Baru beres makan bubur Datang lagi tukang ayam 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 Kata suaminya Kan baru makan bubur Bawakan anak Boleh Beres Ayam Datang Datang lagi Ya enak kali makan basho Kan baru makan Mie ayam Mau anaknya Ada yang begitu ada Beres makan basho Datang lagi Mie tek tek Ya Mie tek tek Ya Ya Allah Maaf Bubur Mie ayah Basho Mie tek tek Ini mau apa lagi Pak Shhh Ulasok Proba ngomong Bawaan Bawaan Pret Bukan bawaan Anak Emaknya Gendung Betul Itu orang tua Dijaga Bo Itu anak Kalau bisa ngomong Dalam kulit Eh Nah saya Kurang asum Banget ya Apa-apa saya Apa-apa saya Betul Ya 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 Allah Pertama Mudah-mudahan Yang dikandung ini Si bayi Melaki Perempuan Soleh-soleh Ada Makanya Ada juga Yang bacain Kalau begitu Wali Matul Habli Itu dibacain Surat Yusuf Begitu Bo Ya Ada disini Dibacain Surat Ya Allah Mudah-mudahan Ya Kita baca Surat Yusuf Ya Ibu-ibu Mudah-mudahan Anaknya lahir Kasetnya Seperti Nabi Gantengnya Seperti Nabi Lihat dulunya Bapaknya Gantengnya Pingin Kayak Nabi Nah Bapaknya Kuletong Hitam Betul Bener Nggak Salah Niat Begitu Salah Kita Baca Surat Yusuf Mudah-mudahan Solehnya Seperti Nabi Begitu Bukan Ganteng Nye Pop Lah Ganteng Melihat Bapaknya Betul Kalau Bapaknya Rapi Aman Ya Anaknya Canggap Bang Bapaknya Kita Udim Makan Njeng Dibacain Surat Maria Mudah-mudahan Anaknya Cantiknya Siti Mudah-mudahan Cantiknya Seperti Siti Maria Lihat Lihat Ternyanya Ini Siti Mariam Coba Cantiknya Mariam Coba Mariam Biar Lagi Makanya Salah Niatnya Bukan Cantiknya Soleh Selekat Bukan Bukan Perempuan Yang Suci Perempuan Yang Solehat Bahkan Diabadikan Dalam Satu Ketarangan Perempuan Yang Suci Itu Dua Yang Maling Suci Pertama Siti Mariam Saya Tanya Siti Mariam Pernah Kenal Dengan Laki-laki Pernah Disentuh Laki-laki Pernah Tersentuh Laki-laki Tidak Pernah Tapi Punya Anak Betul Punya Anak Siapa Anak Siti Mariam Siapa Nabi Tersentuh Laki-laki Tidak Kata Orang Sunda Amah Begini Begitu Ada Laki Amah Perempuan Dikamara Dua Dikereyuk Dikereyuk Lila-lila Jadi Renung Betul Tersentuh Dan Disentuh Hamil Tujuh Pemperangan Itu hasil Daripada Pemperangan Antara Palestina Malau Israel Tujuh Buk Tujuh Bulan Siti Mariam Inna Ma Amruhu Iza Arada Shai'an Ayakul Alah Hukum Jadi Langsung Hamil Langsung Melahirkan Saat itu Juga Betul Siapa Dari Anak Isak Padahal Tidak Tersentuh Tersentuh Tidak Disentuh Tapi Bisa Melahirkan Anaknya Inilah Atas Ketuasaan Gusti Gusti Buk Betul Sekarang juga Seorang Hrw Tersentuh Lihat Anak saya Hrw Lihat anak saya Neninin betul berarti lebih berhadap siapa betul iya bayang iya bayang begitu anak kita bebas begatang Hai mahpeng jam 2 malam kek kejadian 40 orang di kelapa Ah Ahey no korana bapak begitu udah begini baru ngomong-ngomong gaya di Aih anak saya kecelakaan kebetulan becak kenapa tron online terus ngomong-ngomong Hai Naud bilang ini jaga ya Bu ya anak kita dijaga mau laki perempuan jaga dengan baik suruh ngaji kalau bisa anak kita pondokin lah saya juga bisa begini kalau ngasih pondok ini tapi bener-bener pondokin pesantren dibanding pos kamling nggak anak dipondokin pos kamling lah nggak bisa apa-apa di pos kamling kan bukan tadi kata-kata menantunya mertuanya mudah-mudahan sekali pendoakan dua-duanya tiga pahit menantum berdua na'udhubillahimin jadi mudah-mudahan nih keluarnya teteh anak mau laki mau perempuan terima dengan ikhlas yang penting soleh soleh paustad mohon izin anak yang soleh tuyang bagaimana lihat di dalam surat al-isro ayat 23-38 Bu Allah tak budu illa iya wa bilwalidaini ihsana rabbir anhumakama rabbayani surat apa tadi surat apa al-isro ini kayanya 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 karena acaranya hari minggu ya sedikit banget ini jamannya iya karena hari minggu hari senam tahu saya nggak lah ibu-ibu pengajiannya tiap hari sampai hari minggu pengajian tapi kalau hari minggu pengajiannya bakal leci senam ya bu orang yang soleh itu yang bagaimana dia yang pertama anak yang soleh Allah tak budu illa iya hidupnya senang biasa beribadah dengan Allah makanya saya mah ke anak saya bu kamu mau jadi apa silahkan yang penting api yang satu jadilah anak yang soleh mau jadi tentara munggu tentara yang soleh mau jadi polisi silahkan yang soleh betul iya apa iya jangan lupa orang yang soleh mau jadi kiaik silahkan betul nggak jadi pengusaha silahkan yang soleh mana cirinya orang yang soleh lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 82 walandina anu wa amilu sholihat jadi orang yang beriman bu bu ibu iman sama Allah iman nggak percaya percaya kenapa kalau ibu minta dibikinin kopi sama suami makanya iman sama Allah maka pimpin tangan kopi baik jidak udah hitung juga ada yang begitu ada mana orangnya mana bu bu mau masuk surga siapa ingin pintu selalu terbuka kamu tidak dimiliki ternyata insya Allah yang suci cari letak pintu selalu dengan amat diri ibu mau masuk surga mau mau lewat mana saya tanya lewat cilgut apa salah menda ibu mau masuk surga perempuan yang insya Allah masuk ke dalam surga tanpa dihisap ada perempuan yang taat sama suamanya ibu 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 Tawar susunya nggak ada Suka begitu Ibu Pengen suaminya awet muda Pengen suaminya sehat Jantungnya Pengen suaminya sehat jasmaninya Baca di Youtube Atau di Google Penyebab Betul Tawar ini Boro-boro Ya Allah Anak yang soleh adalah Orang-orang soleh itu adalah senantiasa beribadah kepada Allah Anak yang soleh salah satunya Wa'akim sholah Mereka senantiasa mendidikan sholah Mau jadi apapun Anak yang soleh terbeda Betul Yang kedua Perempuan yang soleh hal Senantiasa menjaga sahumnya Nih ke sahum Ramadan tinggal dua bulan lagi yang punya utang bayar 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 Jangan menunggu besok Besok lagi Besok lagi Besok lagi Akhirnya udah puasa lagi Begitu Pas begitu nanyain ke Ustaz Ustaz yang udah tiga tahun ini Kagak bayar-bayar Udah Tanyain aja mengalirkan Taji Ro'il Udah kelamaan banget itu Tiga tahun orang bayar-bayar Makanya bayar Yang kedua Anak yang soleh Senantiasa beribadah kepada Allah Anak yang soleh Yang senantiasa mendoakan kepada orang tua Bu 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 Orang tua itu mulia gak? Keramat gak? Ibu mau gak berkah hidup kita? Doa siapa? Orang tua Jualan kita mau sukses Usaha kita mau sukses Gak usah Datang ke parang normal Anak kedukun Orang tua Saya dari dulu gak pernah kayak gitu Karena bagi saya Martabat orang tua Adalah tingkatan kedua Setelah Allah Tinggali dalam Al-Quran La ta'buduna illallah Wabilu walidaini ihsanah Di dalam surah kami Sayyat 36 Allah menyampaikan Waktu dulloh Wala tisriku bihi syai'ah Wabilu walidaini ihsanah Allah ta'budu illallah iya Wabilu walidaini ihsanah Tingkatan kedua Makanya kalau mau kayak Mak Doain ya emak Eh Doain Cumber ya Emak Bintang doanya Amo orang Ya iya Mohon izin Saya bisa begini Karena doa siapa Saya dulu ketika mondok Fidaru Rahman di Jakarta Bekal maka gede itu Pisanda Paling gede juga boceng Jujur saya Saya cuma ngomong Amo bapak saya Bapak saya petani Tukang macu di sawah Nya saya tukang tandur Tau tukang tandur Nah nampat Bapak saya macu Di tempat orang Begitu macu Dari pagi Ampe tukur Paling dibayar Rp20.000 Nya saya tandur Paling 30.000 Ampe 15.000 Dulu Betul Tapi begitu Saya mau berangkat Ke pondoknya Doain ya Saya mau berangkat Ke pondoknya Saya minta doanya Biar saya jadi orang Begitu dia di tempat sawah Ngedo'a Ya Allah Jadikan anak saya Itu bukan di tempat selat Bukan di majlis ilmu Dimana Di sawah Beres Kenyak saya Bapak saya Dari Rambutan Jadi orang Siapa Mencurig Orang berhak Doa Ampe suatu hari Saya kejadian Memberangkat ceramah Ke derah Jampang Surade Jorong Orang-orang Ngomong Kiai hati-hati Kalau pulang dari sana Ceramah Kalau lo tak paku Lo tak beli Allah Ampe saya Geter Badan saya Tapi bagi saya Ada senjata saya Doa Doain saya Ya Kenapa Dan Mencuramah Dari Jampang Katanya begini Begini Iya Orang-orang doain Selamat Alhamdulillah Entah apa Bukan 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 Teling juga Orang Yang Buntah Bukan Bukan Nasi Saya Memang Langsung Angin Doa Orang Urusan Dunia Doain Amatnya Urusan Aheran Ibadah Doain Amat Bapak Kita Makanya Mohon Maaf Teh Teh Yang Amir Mantap Ini anak Keberapa Teh Anak Keberapa Kedua Berarti Udah ada Kakaknya Ya Bagaimana Kita Kepada orang tua Nanti Anak Tiga Akan Seperti Kita Tapi Kalau Anak Kita Kelawan Kita Jangan Jangan Kita Dua Orang Tung Ini Bu 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 Eh Orang Tua Kita Masih Hidup Kurus Hidup Ya Bahagiai Nama Kita Seneng Nama Kita Mohon Maaf Sekarang Bapak Saya Ibu Saya Masih Ada Mohon Izin Saya Sibuk Sekali Ibu Bapak Saya Nelfon Dan Kapan Mau pulang Belum Kesuka Bumi Mak Sesibuk Apapun Sampai 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 Yaudah Kamu pulang Laki Mak Liga Tahun Kamu Banyak Kesibukan Begitu Salaman Baru Dan Transfer Enggak Minta Dulu Enggak Minta Minta Apa Ya Kita Ngerti Betul Makanya Saya Prinses Saya Begini Saya Punya Orang Tua Juga Hos Makan Apa Yang Begitu Makanya Rohmar Orang Tua Luar Biasa Betul Orang Tua Sakit Kalau Bisa Jangan Mambil Pembantu Tolong Urusin Saya Untuk Disitu Disitu Pipit Disitu Manggil Orang Ke Rumah Tolong Urus Saya Kalau Kalau Kita Tahu Isi Hatinya Kita Sakit Nggak Sakit Mohon Maaf Mohon Maaf Sekarang Tua Mohon Maaf Ya Kalau Udah Tua Ingin Dirawat 95% Orang Tua Ingin Dirawat Nama Siapa Masa Tua Saya Pernah Datang Kepanti Jombo Kayak Yayasan Banyak Bukan Masalah Pulus Bukan Masalah Uang Saya Tanya Nyari Di Dititipin Disini Dia Jawabnya Apa Nyanya Ngomong Apa Sebenarnya Saya Nggak Mau Dititipin Disini Saya Sakit Hati Saya Tapi Demi Anak Saya Nggak Nyesahin Jawabannya Berarti Hakikatnya Orang Tua Kita Nggak Mau Dititipin Dipanti Asuh Betul Hatinya Masakit Tapi Dia Nggak Nyesahin Yang Dipikirkan Siapa Sekarang Orang Tua Masih Ada Kita Maka Pena Wih Opok Pipok Samsung Eh Bilirannya Sumsak Beliin Orang Tua Betul Betul Orang Tua Kita Sakit Pipis Disitu Mumpung Disitu Ingin Dirawatnya Mas Siapa Anak Contoh Ibu Punya Mumpung Disitu Disitu Ini Anak Yang Soleh Dia Ngerti Kewajibannya Saya Akan Urus Mumpung Sakit Cebok In Punya Kita Mumpung Sakit Sob Urus Punya Kita Betul Mumpung Punten Bu Maria Punten Ya Ini Ibunya Ini Ibunya Sekarang Nggak Sakit Nya Sehat Amin Nya Nya Kuat Amin Nya Memerangkat Naji Buntar Nya Memerangkat Naji Ebu 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 Maria Ngomong 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 Ngaji Sininya Cepok Dulu Ada apa Neng Cepok Dulu Kira-kira Ibunya Ngomong Apa Tidak 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 Coba-coba Bo Yang Nggak Boleh Bapaknya Dirawat Amo Bu Erte Mana Erte Betul Nggak Boleh Nggak Boleh Nggak Dirawat Amo Anak Kandungnya Sendiri Walaupun Perempuan Boleh Nggak Bapaknya Cepok Cepok Kalau Sakit Tapi Kalau Sehat Nggak Masjid Besolah Selanjutnya Maaf Sini Bapak Cepok Dulu Tantan Saya Bakti Yang Orang Dua Tungurus Salah Satunya Betul Saya Koto Dulu Ya Kasian Dari Tidak Budik Masa Saya Dipoto Mau Nyong Buk Sini Bo Ya Bo 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 Ya Iya Tau Terus 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 Tuh Kawan Orang tua Betul Bakti Orang tua Kita Berbentuk Bo Perhatikan Orang tua Sekali-kali Perhatikan Ma Nggak Makan Ikan Apatul Ya Gitu Ini Malah Kalau Giliran Grup Nama WAA Jemok Giliran Tampak Grup Nama Kita Jarang-jarang Otw 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 Giliran Orang Tuan Apakah Pernah Ditanyain Bagaimana Sehat Apakah Bukan Keluar Dari Batuk Betul Ya Bok Mudah-mudahan Yang anaknya Begitu Sadar Kita Bukan Keluar Dari Bagaimana Dari Batuk No Pemberbanan Ibu Meluarkan Anda Tuk Taruh Hanya Nyawa Lihat Yang Musi Mudah Lihat Lihat Masaya Seorang ibu Melahir Dengan Bagaimana Lihat Masa Video Lihat Masaya Begini Yang Ngedert Ibunya Jangan Sampai Kurat Kurat Putus Betul Ya Allah Kedep Baga Kalau Melih Anak Kayak Ya Tapi Kayaknya Disini Insya Allah Anak Anak Soleh Soleh Doa Doain 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 Ya Allah Itu anak Saya mudah Mudahan Dibalikan Hatinya Begitu Aja Jangan Disumpahin Ya Eh Ya Jangan Disumpahin Ya Saya punya Anak Begitu Amat Ya Allah Ya Allah Keserit Teruntun Ya Allah Ingat Doa Orangtua Unus Kacat Tanpa Terkelang Dulu Saya Waktu Kecil Makanya Pakisah Yang Sebelah Kanan Agak Bengkong Karena Jatuh Dari Sepeda Jadi Waktu Itu Setelah Mau Ngaji Ya Ngaji Kalau Disana Ngajinya Abis Magrib Saya Ngomong Gini Dan Jangan Sepedahan Udah Sore Takut Jatuh Saya Cuma Bilang Dua Begitu Doang Loh Apa Diturunan Remnya Putus Jatuh Saya Sampai Sekarang Bisa Jalan Tapi Agak Bengkok Dikit Padahal Nggak Kedoain Cuma Kelaran Begitu Makanya Jangan Melawan Orangtua Ya Doain Orangtua Banyak Contoh Ya Kalhamdulillah Kopi Udah Keluar Oh Kopinya Kusoto Semua Tidak Ini Gak Pahapun Di sini Lebih Enak Melihat Pokkari Alham Ini kalau lagu India Ada yang lagu India Lagi India Ada yang China 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 sayang mulia betul kan derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung mengandung lagi mengandung lagi bejat-bejat nyawa aduh aja sobek ya Allah jahit ada yang ngejahit ada? ada istri saya aku lahirin jahit kok iya ada yang masih muda? kan temen ya kan ya? besok kalo istrinya kelahirin temenin di ruangan bersalin jangan kopi di luar istrinya naruhannya nyawa dia enak banget wakti di luar istrinya temenin saya dulu istri saya masuk rumah sakit aja karena nahirin rumah sakit aja dokter inayat tuh jadi saya pegangin pahanya ya saya pegangin begini kan udah pegangin dokter di belakang begitu dokter mau ke depan saya NO! maka kenapa dia? punya saya dong punya saya betul dia cuma ngarahi beginiku beginiku kan begitu ya? biar apa sih suami itu ngikut disitu biar nyaksiin bagaimana pengorbanan seorang istri itu jujur luar biasa seandainya saya seandainya saya hari ini suruh jadi istri NO! saya ngundurin diri jadi laki-laki betul pokok-kokok luar biasa itu pak yang tahu pengorbanannya istri sebagai istri itu taruhannya nyawa betul? yang kedua pak kenapa bapak harus ikut disini nyaksiin biar kebocah begitu keluar yang dilihat bapak kek bapaknya yang dilihat bagi teman istri kalo kelahiran kan begini panggoy eh! bagi teman ke luar kepalanya kan ngeliat tuh bocah yaah abiii ya kan? tapi bocahnya bingung perasaan yang kembali di montrol tuh kecil kepalanya ya ya sekarang gende oh ini bapakku kan begitu? betul kok? betul kan? betul kan? ibu sampe sobe sampe dijain beres istri saya ngelahirin dokter ngomong kiai mohon izin kenapa dong? ini istri kiai lagi dijain saya luar yaudah kaksananya saya luar dulu dong iya begitu saya jalan keluar mau makan baru ingat aduh jangan-jangan dijain semua akhirnya saya balik lagi ke dokter dok mohon izin iya kiai susahin dikit ya nah iya kok kalau dijain semua gimana? udah gak salah satunya kagak ada lagi betul gak? iya 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 kalau saya kan tipunya orangnya seti ya iya saya cipup pak bentar aja ya pak saya memang kyai mohon cukup istri satu aja satu di peradenan bukan apa-apa saya rido, istri saya ngga rido lu ya iya apa ya orang tua tu bakti taat kepada kebanyakan jangankan saat melahirkan yang ibu kita mohon maaf, orang ketika hamil, midang, capek betul ada ngga seorang istri hamil, midang ada bau ke minyak wangi ada bau, bau, betul bau, minyak wangi, bau nasi ke suami, ada yang berkini suami saat midang mulai 8 bulan tidur kesengah salah, betul suaminya tidurnya udah sampingnya suaminya betul lihat istrinya saat tidur mengap ngga bu mengap ngga cakep pengorbanan tidur kelentang berpis kayak buhungi salak mirip kayak teman-teman yang pengguling kalau begini nangkup kan kalau mungkin betul kepencet keboca betul beres ngidang beres hamil melahirkan betul beres melahirkan merawatnya betul malem-malem jam 2 malem baru juga nyanyi tetep baru 5 menit dilihat pipis diganti popong baru 5 menit oe 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 BAB mpuk betul bapaknya apa mpuk tetep baik begitu ya pak ya ya pak ya beres malem ngurus anak pagi-pahi bapaknya sarapan langsung berangkat kerja ibu mohon izin kalau pagi-pagi ibu sebelum ibu sarapan siapa dulu anak dulu disuapin betul ya suami beres sarapan langsung berangkat kerja betul ya begitu beres sarapan ibunya anak apa anaknya disuapin baru ibunya betul baru juga ibunya satu suap makan anaknya berdiri dimana di pager pelek-pek muncur iya pak ya iya pak ya ibunya ngomong hmm toong baru juga sesuap toong udah pelek-pek baik akhirnya makannya dilanjutin apa orak orak bisa dilanjutin akhirnya apa nasinya ditaruh dulu anaknya dijinjing dicebongkin ke kamar mandi betul beresnya bongkin ibunya makan lagi betul kan maslani makan kok main tau-taunya sedikit ketelan makanya suka ada emaknya yang marah sama anak suka bilang begini lo jangan lo jangan begitu ngapak lo lagi kecil aja gue makan bener pengorbanan seorang ini luar biasa sekarang jangan ibu bapak juga pengorbanan luar biasa kadang kadang-kadang kuten bapak kita pagi usaha sampai sore banting tulang bener kepala jadi kaki kaki jadi walaupun gohong itu kan bahasa ngebelain apa makanya hormati orang tua doanya apa Allahumma ilana dunubana waliwalidina warham humak marok bayani itu kalau kita mimpin kalau untuk sendiri apa rabbi virli warham Allahumma marok sayayi kosong-kosong awal jangan salah teropi virli warham wajibur ngaji kagak lariku gitu ngelain orang tua robbi virli warham ya bu itu membacaan sholat ya iya sekarang ada membacaan sholat yang dilakuin ada itu sekarang inna sholati wanusuki wamah yaya wamah mati lillahi roh lagu apa itu itu kalau gak salah itu contekan lagu di indosial tumpang bubur nyuk syurub rahasia betul ya kan lagu itu kan insya lah wah manusia jika dirimu bergota lupa lagi lupa bergota ya bu memang kadang-kadang lagu kayak gitu gak gak hafal lagu-lagu sekarang ya hafal bener bu iya apa iya jika lagu gitu aja hafal ganti jangan itu saya udah nyitain lagunya diganti nadanya sama tapi maknanya berbeda terim jika kau bertemu ajal nanti berlumur dosa dan masyarakat di dunia ini di kuburan ibu tidur sendirian di kuburan bapak tidur kediminan hanyalah amat ibadat yang dapat menyelamatkan kita kita kok itu bukan suara saya masih enak gak? dulu saya juara klori tingkat kabupaten Sukabudi juara 2 alhamdul' pesertanya cuma 2 orang jadi ini dapet sih dua orang jadi tadi apa, ngomongin apa anak yang soleh betul anak yang soleh dan soleh hormati, berbati kepada kedua orang doakan doakan ibu saya sudah tidak ada, bapak saya sudah tidak ada, lalu bagaimana bukti, bakti saya kepada mereka pertama ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah ibuku sudah meninggal bapakku sudah meninggal, lalu bagaimana tanda saya bakti kepada mereka apa jawab Nabi yang pertama melanjutkan kebaikan-kebaikannya orang tua kita rajin ngaji mingguan kita sebagai anak yang menganjutin jangan bakal doa wuduh, rumahnya saya rajin banget di rumahnya lu gimana? iya sih, saya makan sibuk buat kaparil pagi-pagi nyuci, siang dikit ngepel ibu ya, bapak ya insyaallah bu ibu nyuci, ngepel dapat pahala di sisi rumah walaupun hakikatnya nyuci itu kan kewajiban suami iya kalau dalam kerana begitu nyuci harusnya suami masak suami ngurus rumah suami betul bu ngurus anak suami setuju gak bu? wajib gak? dengerin dengerin yang wajib nyuci siapa? suami masak? suami betul yang wajib ngepel? suami ngurus anak? kewajiban ibu sama suami gak apa? taat sama suami betul kewajiban kan? taat sama suami kan? wajib gak? wajib nyuci kewajiban siapa? suami nyetrika kewajiban siapa? ibu wajib taat? ke suami kata suami mama nyuci iya betul iya kan saya nomor kewajiban hati itu kepada kata suami mama nyuci nyetrika bayangin nama ibu tidak akan merubah satu kalung kalau dia tidak merubah dirinya kata suami suami cari nafkah yang penting usah tukang nyetik usah cari nafkah tukang tenda usah rumah orang doang di bagus-bagus ya kan baru pegang jendak gitu rumah orang dihias dirucuk rumah dia kaget masa rumah dia dirucuk tiap hari lepaki tetangganya bingung ini kang buyung gimana ya bawahnya ke rumah sakit emang kenapa tiap rumahnya dirucuk dirucuk diri bisa meranyakan betul yang penting usaha kiai ustadz juga musah betul emang kiai usahanya apa kiai ini lagi ngomong musah ibu iya usaha mencari rituh bedanya disitu kalau kiai usahanya mencari riduh Allah kalau Allah sudah riduh apa sih yang Allah kasih betul makanya saya beli tukang buyung sama Pak sahib mulbaid datang ke rumah kiai yang penting saya pulangkan karena Allah betul yang penting pulang berkah 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 apa sehat sehat seibu baiknya berkah sama isteri yang sedang hamil sehat panjang umur saya berkah pulang sehat betul itu berkah berkah dapat baru pulang bawa doa 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 lah kan saya pulang dari sini sama bapak-bapak salaman sama ibu-ibu nanti ya pamit apa yang minta saya doa 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 berkah yang penting berkah beres berkah akan ditutup sama doa tambah ber doa beres baru pulang bawa amal amal doa doa duit amal emang pengennya duit apa apa amal kita mati kita meninggal yang dibawa apa amal bukan duit betul makanya orangtua kita sudah meninggal ibu bapak kita sudah meninggal apakah kita masih bisa bakti masih lanjutkan kebaikannya ibu bapak sering silaturahim lanjutin sama anaknya silaturahim sama tetangga betul makanya salah satu pesan sama ibu itu bapak bapak hidup bertetangga amalkan 5S berapa 5S S cincau S di sini apa kiai 1 ketika kita bertemu dengan tetangga masyarakat sekitar salam Assalamualaikum Walaikum Earnest walaikum Waalaikum Iya yang utapin salam sunnah yang jawab wajib Oh jawab Ini yang nyucapin salamnya orang miskin Agak lepel Betul? Assalamualaikum Tapi ada salam yang tidak boleh dijawab Ada Jadi Pak ada salam yang tidak boleh dijawab Yang pertama salam yang tidak boleh dijawab adalah salam imam selesai sholat Bata imam benes sholat Assalamualaikum warahmatullahi Jangan dijawab Takutnya akan dijawab Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bata amat sholatnya Ya Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab siapa? Salam dari berbeda agama Bisa dijawab Kurang-kurang di luar biasa Ini asap Tahun baru Selamat tahun baru ya Prerik 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 Orang-orang Mereka juga kagak menginginkan youtube Makanya ikut-ikutan Kita mah RT bukan RW bukan Presiden juga bukan Selamat tahun baru ya Hei Satuai 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 Hei Dibakar Kumpulin keluarga Boleh gak? Boleh Niat silaturahim Boleh Aku jangan salah Niatnya bukan niat Merayakin tahu baru Niat Tanda syukur Atas nih Sehatkan yang umur Begitu Gue Besok-besok Ya kan Kita udah tradisinya Begitu ya Membeli janggung Nyari janggung Betul kan? Pasar Hindu Ya kan? Beli ikan Beli ini Gue akan bakar Betul kan? Ya iya Boleh Bu RT ngumpulin warga Boleh gak? Tapi jangan salah Apa niat Ya Allah Saya niat silaturahim Ngumpulin warga Tanda syukur Atas nikmat Allah Begitu ya Nah Besok-besok Berdoa Betul kan? Itu Kalau kita merayakan Tahun baru Itu bukan Tahun baru gitu Ya Kudu paham Ya Jadi kembali Anak yang soleh Boleh Akti kepada orang tua Walaupun sudah Menyandai Dengan cara apa Lanjutkan kebaikannya Yang kedua Orang tua sudah meninggal Ya Allah Saya ingin Suratku Atas nama Bapak saya Ibu saya sudah meninggal Boleh? Boleh Iza matab Iza matabnu adam In koto'ah Amaluhu Ilamin salasih Apabila anak ada mati Mabak putuslah amalnya Kecuali Tiga Pertama Soda Soda Jari Begitu Soda Kok Jari Yang punya ilmu Silahkan Soda Dengan ilmunya Betul Saya dulu Ada aki-aki Belajar Naji Kesana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Saya Dada Kesini Mau belajar Nenai 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 Saya Ngomong Alhamdulillah Abang Kalau begitu Abang Belajaran Ngaji Mak Loh Nenai Nenai Udah tua Nenai Orang tua Kan Beda Ngaji Begitu Baru datang Baru datang Ke rumah Baru datang Ke rumah Dia lihat Susu Di meja Di akhir Aos Kiai Gidekan Yang ngomong Kiai Aos Ya udah Abang minum Si Abang Dia ngambil Gelas Akhirnya Si Abang Minum Ya udah Abang Minum aja Abang Bagi Kiai Si Abang Ngomong Lagi Wah Allah Kiai Bukari Itu Enak Kiai Alhamdulillah Akhirnya Enak Apalagi Kiai Yang hitam Itu Kiai Si Abang Ngomong Karena Di meja Ada Kok Saya bilang Silahkan Diminum Terus Sebelum Belajaran Kaji Adul Kiai Kiai Si Abang Alhamdulillah Kiai Nikmat Bisa Mulai Kan Orang Mau Membuat Baik Betul Orang Tua Kita Melanjutkan Sodako Punya Ilmu Sodako Jadi kalau saya Orang Belajar Ayo Sodako Saya Sodako 2000 Untuk Bapak Saya Lentak Bu Begini Kesukaan Bapak Kita Ibu Kita Kesukaannya Ayam Goreng Beliin Ayam Goreng Sodako Kan Ke Yatim Sodako Kan Ke Pakir Miskin Atas Nama Bapak Saya Begitu Sampai Sampai Yang Menyampaikan Kasih Saya Tapi Kalau Ibu Nitit Goreng Ayam Nitit Ayam Bakar KJNE Boleh Sampai Mohon Maaf Akang Kan Suka Bawa Paket Saya Ditip Paket Buat Bapak Saya Emang Saya Emang Bapak Di Kuburan Orang GNE Ngomong Antrim Jadi WK Betul Saya Nama Orang Tua Makanan Kita Kasih Anak Yatim Atas Nama Orang Tua Yang Sudah Meninggah Sampai 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 Yang Salamat Kesukaan Bapak Saya Goreng Ayam Diaturin Ke Kuburan Sambol Ditaruh Di atas Kuburannya Ini Buat Ayah Saya Begitu Pagi Pagi Dilihat Ayam Abis Nasinya Habis Baru Bapak Ya Allah Bapak Saya Sudah Berapa Hari Kali Kata Makan Ini Okon Anaknya Doakan Orang Tua Kita Bu Jadi Mudah Mudahan Kita Sebagai Orang Tua Juga Sebagai Anak Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Mudah Mudahan Anak Yang Sedang Dikandung Oleh Teh Nur Hasanah Mudah Mudah Lahir Membawa Dan Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Itu Yang Senang Beribadah Kepada Allah Yang Kedua Selalu Mendoakan Orang Tua Yang Ketiga Bakti Tahan Kepada Kedua Senang Gak Kalau Kita Punya Anak Soleh Senang Makanya Mudah Mudahan Anak Anak Kita Menjadi Anak Anak Yang Soleh Kita Doakan Robi Habli Itu Ada Dalam Al-Quran Ada Minta Kepada Allah Anak Keturunan Yang Soleh Bukan Anak Pinter Kan Suka Ada Yang Doain Begitu Ya Allah Mudah-mudahan Anak Pinter 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 Pernyanya Bukas Sama Ayah Minta Uang Buat Belanja Yang Kemarin Habis Padahal Yang Kemarin Masih Ada Cepet Lagi Pinter 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 Pake � Pc Pc Warna Hitam Pc Hitam Disidinya Buat Nyelipin Ada Nggak Giliran Beli Burung Apa Ada Yang Miara Burung Ada Burung Burung Miara Burung Mana Makarnya Susu Minum Susu Makarnya Buah Betul Giliran Anaknya Cireng Bucur Betul Tapi Jangan Marah Ya Bu Kalau Suami Ibu Miara Burung Mau Labet Kek Mau Kacar itu dia piara akhirnya kan gacor ya udah gacor, mahal gak? mahal, ya burungnya mahal akhirnya burungnya dijual jadi duit gak? jadi duit, duitnya buat siapa? buat isri buat ibu, betul berarti ibu sama-sama penyuka duit duit ha? tau di bingung disini gitu ibu-ibu nyuka duit ibu-ibu nyuka burung ya? makanya kita tuh kudung aja insyaallah ngalir ke ahli-ahli kubur kita semua mudah-mudahan Teh Nur Hasanah ya nanti ketika di Lampang melahirkannya dalam keadaan sehat panjang umur diberikan kekuatan oleh Allah makanya bundan ibu yang memberikan kekuatan oleh saat seorang isri melahirkan oleh seorang ibu itu kuat melahirkan Allah yang memberikan kekuatan makanya ketika ibu melahirkan anak yang disebut apa? la hawla wa la kuwaka illa illa artinya apa? tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah subhanahu makanya kita doakan ke sini dan juga kita hadir ke tempat ini mudah-mudahan menjadi amalan ibadah amalan soleh kita saya paham tadi ibu datang dari jam 8 udah disini betul jam 11 juga masih duduk disini tadi saya dapat visikan dari shopee bowl bed ibu datang tadi makan gak? makan silahkan makan silahkan makan ya silahkan iya 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 makan makan mulu iya iya silahkan iya maksudnya karena Allah betul kita duduk disini karena Allah saya tahu ibu-ibu kok gak jangan kan yang tua dah yang muda aja dari tadi emang begitu kalau ngajiman kesemutan lah pada Allah tadi di rumah kagak kesemutan disini kesemutan di rumah kagak kerasa pisang incok disini eh begitu nyampe kesini asem pura betul coba kalau lagi nonton damlo aman iya kan aman iya lagi ngaji membanyak malasan ibu pilihan denong tot ingatan cinta di tipik ini begini si al penuh ya si al punya istri si andin pertuanya si andin mama rosa anaknya si andin sama si al rena namanya yang jahat sama si andin si elsa betul 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 nah yang cerai sama si asa si nino betul kok pak usan tau saya mabukkan nonton ngeliat jadi istri saya lagi nonton saya datang bi iya bi temen yang gini apa istri nonton saya enggak nonton TV juga buat bahan cerah betul kan kita menjadi biar kita nonton sinetan boleh hiburan jangan lupa sholat iya kan keroboror begitu lagi rame-ramenya Allah 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 ini lagi seru-seru ya bener perakuan kita begitu ibu tapi sekarang ampun ibu juga bapak harus memilih mana tontonan mana tontonan oh eh sekarang lagi kunding anak kita enggak mau majit enggak mau sekolah ayo bae urus lote-lote apaan ibu punya ibu punya alat 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 ibu 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 allah ibu ibu bu mohon izin sekarang booming betul enggak enggak kadang-kadang susah banget gitu tapi alhamdulillah anak saya enggak mau saya tanya dek mau enggak kenapa sakit kena tangan iya kan? iya kan? lho udah temen-temen anak-anak ini-ini-ini, ayo nini-ini-ini nene-nene saya tanya, mah kok main begituan si hapinya udah meninggal sekarang ada juga bukan tontonan bukan tuntunan, betul tontonannya siapa datang ke situ nih lebay, lebay si siapa tuh? pajarset boy pajarset boy saya kadang-kadang nanya KPRI kemana gitu ini kan gak ada tuntunannya buat apa gitu, betul gak? dulu ada lagi tuh si tayem ah, peserwi si tayem bintangnya si bongge, si conge conge siapa? kan orang sunda sama bongge conge jangan salah orang sunda misalnya ada anak ditanggil ya Tom, sini Tom dia gak nyawet bongge lu jadi bongge ditiru sama orang tanah sarea nyebrang nyebrang dimana? kaya manis kaya manis mending lu ikut ikut wanita wanita waw gitu iya man ibu 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 manis takin ibu ibu udah satu jam ini mungkin beliau gak tau satu jam mau dua jam ibu buat sampai jam dua kuat siap-siap silahkan ibu bangnya buat apaan sih disini kelamaan betul orang sewanya aja sampai yang merah buat ibu ya hitam buat air sodakon ya bu alhamdulillah berkah dah buat sohibul bayi disini Insyaallah Pak Muhtadir beserta ibu senantiasa diberikan kesehatan panjang umur sehat bayi yang dilahirkan selama dan menjadi anak yang soleh dan soleh amin ya Rabah ibu-ibu yang datang ke sini bapak-bapak mudah-mudahan diberikan kesehatan pulang oleh Allah panjang umur dalam to'an dan ibadah amin ya Rabah alami mudah-mudahan ibu kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ini kan acaranya bukan tablih apan acaranya bukan maulim roja tapi ini adalah walimatul hamni jadi nggak usah panjang-panjang ya ya penting mah kita semua mendapatkan cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabah alami Insyaallah kita ketemu lagi ya Bu kalau di urga lagi ibu-ibu mau undang saya bulan roja besok bulan roja biar karena besok tanggal satu roja puasa senen ya puasa roh roja tanggal satu ya setiap senen saya pernah ditanya Rasul puasa puasa bahkan Rasul puasanya bukan tanggal satu satu bulan full Rasulullah puasa rojab saban Ramadan kita mah sunankah tanggal satunya besok puasa betul jangan ngikutin nabi nomor nabi makuat rojab puasa sebulan saban puasa sebulan Ramadan berarti nanti puasanya berapa bulan tiga bulan ibu ma satu hari aja takutnya ibu nanti puasa tiga bulan begitu Ramadan di umum menjadi sepeta Udah dibdahi wabdahi 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 wabdahu udah satu hari aja besok ya sunnah puasa tanggal satu bulan roh rajab ya di bulan rajab suka ada apa peringatan isroh mikron mau undang saya silahkan datang ke Karadenan rumah saya di Karadenan ya rumah saya itu persis di depan kelurahan Karadenan Cibinom pondok Karadenan asli 2 blok W1 nomor 1 nanti rumahnya ada di sebelah kanan ada rumah mewah terangisnya besi mobilnya lima mersi ya itu jangan salah lagi ya Bu itu rumah Haji Sanusi ini bukan nah baru sebelah kiri ada bangunan panjang jendelanya banyak kursinya banyak itu nggak salah lagi SMP PGN yang Pak Ustadz mana tengah-tengah blok W1 nomor 1 ya Bu disitu rumah saya mah RSSSS rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor aja susah ya bangunnya udah dua kali berulang saya ya sok bangga Bu kalau undang saya emang undang Kiai Anong berapa berusaha nanya sama-sama ngerti aja saya meminta ya dikasih Alhamdulillah dan dikasih yang gue tunggu yang pentingnya berkat betul saya nggak pernah minta sama panitia Allah kalau dikasih ya saya terima tapi saya nggak pernah ngehargain berapa aja ya nanti ajalah mobil berapa kemarin saya diundang ceramah gue ke Jakarta dibayar 35 juta sekarang saya diundang ceramah gue ke Jakarta dibayar 35 juta mending disini Alhamdulillah berkah semuanya yuk kita tutup dengan sholawat mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah Allah dan berkat dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam salatullah salamu ala taha rasulullah salatullah alaihi wassalamuala ala yasih hadih bila salatullah alaihi wassalamu alaihi wassalamu alaihi wassalamu alaihi wassalamu alaihi asih mudah-mudahan kita mendapatkan syafahnya Nabi Muhammad bapak dan ibu yang saya hormati mudah-mudahan Allah mulia kan itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehidupan, kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan mutlak yang milik Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita mendapatkan kejuran rahmatullah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbah lalu bapak ibu jalan dulu kemana-mana, nanti masih ada dari Ustaz Sabihi yang akan menyampaikan tausianya, ya ibu ya insyaAllah kita sampai dengan selesai insyaAllah dan Allah wa yakum azma'in summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh